Kepala Bupati Langkat Kepala Bupati juga menetapkan Iskandar Perangin Angin atau ISK selaku Kepala Desa Balikasih yang juga saudara kandung Bupati sebagai tersangka bersama 3 pihak swasta atau kontraktor. Masing-masing, Marco Surya Abdi atau MSA, Suwanda Citra atau SC, dan Iswi Syafitra atau IS. Kasus itu terungkap bermula saat Bupati bersama saudara kandungnya, Iskandar PA mengatur pelaksanaan proyek pekerjaan infrastruktur di Langkat. Bupati memerintahkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Sujarno, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Langkat, suwarti untuk berkoordinasi dengan Iskandar untuk memilih kontraktor yang akan menjadi pemenang proyek. Mereka yang ingin menang proyek diduga harus memberikan suap sebanyak 15% dari nilai proyek kepada Bupati dan Iskandar. Biaya naik menjadi 16,5% bila proyek itu menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Salah satu kontraktor yang menang untuk mengerjakan jumlah proyek adalah muara perangin-angin yang memenangkan proyek senilai 4,3 miliar rupiah. Beberapa proyek lainnya dikerjakan oleh Bupati melalui perusahaan milik Iskandar, KPK menduga V yang berikan muara kepada Bupati sebanyak 786 juta rupiah. Selain itu, Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin diduga melakukan perbudakan modern setelah ditemukan kerangkeng atau penjara manusia di kediamannya. Temuan tersebut bermula dari pengeledaran rumah terbit di dasar Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Organisasi Buru Migran, Migran Care, kemudian melaporkan temuan kerangkeng manusia itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasial. Peranggung jawab Migran Care, Anisidaya mengungkapkan setidaknya lebih dari 40 orang pernah ditahan di penjara milik terbit rencana perangin-angin. Puluhan orang tersebut ditahan di dua penjara manusia di rumah terbit. Lebih lanjut, Anis mengatakan para tahanan tersebut diperkerjakan di lahan sawi. Setiap harinya, mereka akan bekerja selama 10 jam, mulai pukul 8 pagi hingga 6 petang. Setelah bekerja, para tahanan akan kembali dimasukkan ke penjara oleh terbit supaya tak bisa kemana-mana. Anisidaya juga menyebutkan, setidaknya ada 7 poin perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang diduga merupakan praktek perbudakan modern dan perdagangan manusia yang diperaktikan di sana. Dalam pengaduannya ke Komnasam, Anis dan rombongannya diterima oleh Komisioner Komnasam RI, M. Hoidul Anam dan jajarannya. Dari informasi sementara kepolisian daerah Sumatera Utara yang didapat polisi saat menetang di rumah tersebut pada Senin 24 Januari, kerangkaian manusia diklaim sebagai tempat rehabilitasi narkotika. Namun, menurut temuan, sampai saat ini belum ada izin sebagai tempat rehabilitasi narkoba di rumah kediaman terbit rencana perangin angin tersebut. Info yang didapat kepolisian dari penjaga tempat menyerupai penjara tersebut mulai dibangun sekitar 2012. Menurutnya, inisiatif pembangunan tersebut berasal dari terbit rencana perangin angin sendiri. Alasannya, banyak orang tua yang menitipkan anaknya yang terlibat narkoba dan kenakalan remaja kepada terbit, sehingga terbit membangun bangunan yang menyerupai penjara tersebut. Bahkan menurut hati, orang tua menitipkan anaknya disertai dengan surat pernyataan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!